Zulapas Jackson ungkap cinta Brian adalah cowok dingin tapi dewasa banget. Ini berita selengkapnya. Berikut ini adalah fakta mengenai Zulapas Jackson yang menyampaikan fakta bahwa lawan mainnya cinta Brian adalah tipe cowok yang dingin. Zulapas Jackson kini bermain dalam sinetron buku harian seorang istri. Dalam sinetron itu ia berperan sebagai sosok Nana sang bintang utamanya. Lawan mainnya dalam sinetron itu adalah cinta Brian. Mereka berperan sebagai sefasa kekasih. Sinetron ini menceritakan tentang Nana atau Zulapas Jackson yang terpaksa menikah dengan Dewa Buana atau cinta Brian karena permintaan Wawan atau Umar Lumis sang ayah. Namun pernikahan mereka tidak berjalan mulus seperti yang diidam-idamkan Nana. Dewa terpaksa menuruti keinginan Wawan karena tidak mau dipenjara karena telah mendabrak Wawan. Kehidupan keseharian Nana hidup berumah tangga tersiksa tanpa adanya rasa cinta di antara mereka berdua. Sementara Dewa yang sejak semula mencintai Alia atau Hana Saraswati dan berencana menikah tetapi terhalang bersatu mamanya Farah atau Dian Mitami. Akhirnya tetap menjalin hubungan dengan Alia. Baru-baru ini menyampaikan pendapatnya mengenai sosok lawan mainnya dalam sinetron tersebut cinta Brian. Ia mengungkapkan bahwa sosok cinta Brian adalah sosok pria yang sangat cuek dan juga sering usil dengan dirinya. Tak hanya itu, ia juga mengatakan kalau cinta Brian juga cocok. Yang terlihat sangat dewasa, ia juga menyampaikan bahwa cinta Brian adalah salah satu partner terbaiknya bekerja sebagai seorang pemeran. Cinta is one of the best partner, aku punya ya, salah satu best partner kerja yang aku punya, dia adalah anak yang sangat tenang ya, kata Zobah Jackson dalam kanal itu Pretty Woman 29 Januari 2022 yang lalu. Namun ia juga mengungkapkan jika cinta Brian sudah iseng, ia bisa iseng banget. Tapi sekali ia iseng, iseng banget mungkin karena anak sulung kali ya, sifat kakaknya gak akan bisa hilang gitu lho, kata Zobah Jackson. Zobah juga mengungkapkan kalau cinta Brian adalah pria yang sangat cuek, ah dia mah cuek banget, tegas Zobah Jackson. Itulah penilaian Zobah Jackson pada cinta Brian yang menjadi pasangannya di sinetron buku harian seorang istri. Akui sebagai best partner, ternyata Zobah Jackson hanya anggap cinta Brian seperti sosok ini. Zobah Jackson belak-belakan mengakui cinta Brian sebagai best partner. Berperan sebagai pasangan dalam satu judul sinetron membuat Zobah Jackson dan cinta Brian menjadi akrab. Zobah Jackson dan cinta Brian juga berhasil membangun kemestri yang kuat sampai sukses membuat penonton tertawa perasaan. Penggemar pun berharap Zobah Jackson dan cinta Brian berjodoh di masa depan. Sayangnya keinginan penggemar akan susah diulikan dalam waktu dekat. Pasalnya Zobah Jackson sendiri mengaku hanya menganggap cinta Brian sebagai teman dekat. Darah berusia 19 tahun tersebut juga mengatakan kalau cinta Brian sudah seperti seorang kakak baginya. Aku kalau lihat cinta kayak lihat kakak aku, ungkap Zobah Jackson. Menurut Zobah sikap dan sifat dari cinta Brian sangat dewasa dan tenang. Cinta juga sosok perhatian layaknya seorang kakak. Meskipun suka iseng, Zobah Jackson menganggap hal tersebut merupakan suatu yang dilakukan oleh seorang kakak pada adiknya. Sementara itu sinetron buku harian seorang istri yang mereka bintangi tetap stabil berada di 10 besar tayangan dengan rating tertinggi di Indonesia. Zobah Jackson mengaku merasa diberkati dengan kehadiran cinta Brian, dia best partner aku. Zobah Jackson dan cinta Brian menjadi pasangan idaman masyarakat Indonesia saat tampil sebagai nana dan dewa. Berperan sebagai sepasang kekasih suami istri di sinetron buku harian seorang istri, Zobah Jackson dan cinta Brian sukses membuat penonton baper. Saking bapernya, penonton pun sering mendoakan Zobah Jackson dan cinta Brian berjodoh di dunia nyata. Penampilan memukau Zobah Jackson dan cinta Brian di buku harian seorang istri tentunya dikarenakan hubungan mereka yang akrab di dunia nyata. Zobah Jackson sendiri mengaku sangat bersyukur mendapat Zobah Jackson sebagai teman cinta Brian. Ia bahkan mengatakan jika cinta Brian adalah best partnernya selama mendalami dunia akting. Selain itu hubungan keduanya pun nampak baik mereka saling memberikan perhatian dan mengingatkan hal-hal kecil seperti makan. Menurut Zobah Jackson sendiri, cinta Brian sudah seperti kakak baginya dengan sifat yang dewasa, tenang dan jahil. Tidak hanya Zobah Jackson, cinta Brian juga diketahui senang berpasangan dengan gadis yang berumur 19 tahun tersebut. Ia bahkan berharap bisa dipertemukannya kembali dengan Zobah di proyek selanjutnya. Serasi di buku harian seorang istri, Zobah Jackson ungkap kedekatannya dengan cinta Brian. Pemberan utama perempuan sinetron buku harian seorang istri Zobah Jackson baru saja meraihkan ulang tahunnya yang ke-19. Tepat pada 31 Desember 2021, Zobah Jackson mendapat banyak ucapan selamat atas bertambahnya usia. Sekian banyak orang yang memberinya ucapan, sosok cinta Brian paling mencuri perhatian. Dipasangkan dalam sinetron sebagai suami istri, ucapan selamat cinta tentu saling ditunggu-tunggu oleh pabrik. Belasir dari kenal waktu bintang mas, entertainment cinta Brian tetap memberikan kejutan kecil untuk Zobah Jackson. Walaupun telat dikit enggak apa-apa ya, aku senang banget dia udah sampai disini. Makin dewasa, semoga kita nanti kalau misalnya ada proyek lagi, semoga kita masih profesional ke depannya. Makin bagus kerjaan kita dan paling support. Ucap Cinta Brian Mendepat ucapan spesial dari lawan mainnya di buku harian seorang istri, Zobah tampaknya tak bisa menyembunyikan perasaan senangnya. Setelah menerima ucapan cinta, Zobah kemudian membeberkan kedekatan hubungannya. Berawal dari tak saling kenal, Zobah mengaku jika dirinya dan cinta Brian memang sangat kenal dekat. Zobah menambahkan dirinya tak pernah menyangka bisa bertahan dengan cinta Brian selama di sinetron buku harian seorang istri selama satu tahun. Sebagai gerakan kerja saja, kekerapan keduanya tumbuh secara perlahan di lokasi syuting. Enggak nyangka banget akan ada di titik ini, enggak kerasa sih setahun. Kita berawal dari enggak kenal satu sama lain banget. Kita diperlukan sebagai suami istri, jadi ada tuntutan kita seperti itu membuat kita dekat banget tuturnya. Terima kasih telah menonton!